Intro Balas dendam terbaik ala cowok bernilai tinggi Sebelum kita mulai, berikan like, subscribe, dan di akhir video tulis pendapatmu di kolom komentar bro Pembahasan ini khusus buatmu yang sedang diselimuti kekecewaan mendalam, tersakiti dengan sangat, namun juga ada dorongan kuat untuk gak seketika menyerah Cewek itu yang entah bagaimana udah menolakmu, menyisakan luka juga seolah mencoreng harga dirimu Tapi kini setelah beberapa waktu, terbesit di pikiranmu untuk membalas dendam Pertanyaannya bagaimana cara membalas dendam terbaik? Ibaratnya perang bro, kemenangan mesti didahului motivasi, konsep, dan strategi yang matang agar tujuan tepat sasaran Cowok bodoh cuma akan menghabiskan waktu dan emosi dalam penyesalan, minder, atau sebaliknya Ngemis-ngemis ngaku salah demi kembali pada si cewek Sedangkan kalau kamu juga berpikir untuk menjadikan cewek itu alasan atau tujuan balas dendam Motivasi itu pun salah bro Sering yang terjadi kamu menjelek-jelekkan dia ke teman-temanmu, mengumbar aib atau rahasia pribadinya, nyari cewek lain buat dipamerkan, dan pelampiasan lainnya Oke, aku akan menyampaikan konsep balas dendam terbaik yang dapat mengubah hidupmu drastis menjadi lebih bernilai tinggi Bro, aku kembali menggunakan analogi kompetisi, perang, atau pertandingan Sebut aja Messi dan Ronaldo, apakah tujuan mereka saling mengalahkan? Soekarno, apakah tujuannya untuk mengalahkan Belanda dan Jepang? Senju Hashirama, apakah tujuannya untuk mengalahkan Uchiyama Dara? Steve Jobs, apakah tujuannya untuk mengalahkan Android? Jawabannya enggak bro Semua yang aku sebutkan tadi adalah penghalang, bukan tujuan Messi dan Ronaldo bersaing karena tujuan mereka sama, yakni sebagai pemain terbaik dunia Soekarno sang pendiri bangsa melawan penjajah demi tujuannya, yakni kemerdekaan Senju Hashirama memiliki impian, tujuan membangun Konoha Steve Jobs pun demikian bro Justru melihat Android sebagai rival penyemangat Karena tujuannya adalah memimpin teknologi Konsep kuat itulah yang harus dipahami bahwa balas dendam berarti menyesali kebodohanmu Memperbaikinya dan menatap impian Cewek bro, bukanlah impianmu Seperti yang sering aku sampaikan, antaskan dirimu di bidang karir, keuangan, pendidikan tinggi, dan lain-lain Jika di tengah jalan, seorang cewek datang dan kemudian pergi Anggap aja itu cuma penghalang tujuan utamamu tadi Lantas apa hubungannya dengan cewek dan balas dendam? Di fase makin matang ini yang akan terjadi cuma dua bro Yang pertama adalah cewek itu akan menyesal ketika suatu hari menyaksikan kesuksesanmu Apalagi jika dia atau cowok yang bersamanya ternyata gak lebih baik darimu Inilah balas dendam yang elegan bro Dan yang kedua jika dia malah kembali melirik atau ngajak balikan Kamunya yang udah gak tertarik lagi Kenapa demikian? Ini karena seiring proses balas dendammu tadi Rupanya turut menaikkan standarmu dalam banyak hal Termasuk ke cewek Kini bro, di matamu dia udah terlalu jauh di bawah levelmu Itu, motivasi dan konsep balas dendam terbaik oleh cowok berkarakter kuat Dan bernilai tinggi Ingat ya, seorang cewek itu bukanlah tujuan hidup Terima kasih sudah menyimak Kirim juga ke teman kamu yang membutuhkan Sampai jumpa